Selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman Kenalkan nama saya Maria Yulia Tresha NIM 1703-03-0017 Kelas A semester 7 Prodi Sosiologi Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan Materi pertemuan yang ke-16 dari Sosiologi Terapan Ada pun materi pertama yang saya akan bahas pada kali ini Yaitu tentang pembagian rumah Maria Kemajuan dramatis dalam komputer dan telekomunikasi teknologi Seperti internet, realitas Maya, kartu pintar atau aplikasi multimedia Semakin dianggap mengantarkan yang baru bentuk masyarakat Masyarakat informasi Politisi, pembuat kebijakan dan guru bisnis semuanya Mendorong kita untuk bergabung dengan informasi jalan raya Super di persimpangan terdekat atau berisiko Dikeluarkan dari manfaat sosial dan ekonomi dari revolusi informasi Yang kedua tentang kesenjangan dunia maya Keseterangan keagenan dan kebijakan dalam informasi Munculnya informasi dan komunikasi baru teknologi atau tik Seperti internet dikatakan sebagai pertanda datangnya masyarakat informasi Paradigma sosial dan ekonomi baru Merestruksi Merestruisasi Minta maaf Dan berinteraksi Jaringan komunikasi global yang make up Cyberspace Diklaim mampu mengubah Hampir semua aspek gaya hidup kita Termasuk pola kerja dan waktu luang, hiburan konsumsi, pendidikan, aktivitas politik, pengalaman keluarga, dan struktur komunitas Transformasi mendasar seperti itu sekarang mulai menimbulkan pertanyaan penting tentang konsekuensi mereka, perpecahan sosial, keragaman, dan perbedaan Yang berikut yaitu menurunkan informasi masyarakat Sejarah konsep masyarakat informasi dapat ditemukan di berbagai sumber Termasuk karya ilmuwan sosial seperti Daniel Bell pada tahun 1974-1988 Dan Alain Turenu pada tahun 1974 Cyber visioner yang terkait dengan industri tik dan yang lebih baru dipernyataan politisasi senior dan pembuat kebijakan Sementara berbeda secara signifikan dalam kontribusi yang mereka berikan pada debat Mereka semua berbagi gagasan bahwa masyarakat sedang diubah oleh revolusi teknologi informasi yang menciptakan sosial yang sama sekali baru struktur Pendukung semacam itu menyarankan bahwa kita sedang menyaksikan kematian era industri Dengan penggantian modal dan tenaga kerja sebagai kepala sumber daya Pertumbuhan ekonomi dengan informasi dan pengetahuan sebagai sarana utama pembangunan Untuk bukti yang muncul era informasi Masyarakat akan mengklaim bahwa manufaktur tradisional industri tidak lagi mendominasi generasi kekayaan nasional masyarakat maju Yang berikut yaitu perspektif kritis perkembangan teknologi Dengan menghindari akun yang lebih utopis dari masyarakat informasi tesis Penyumbang koleksi ini telah mencoba untuk mengadopsi kritis dan mungkin lebih berhati-hati Atau meskipun tidak keras kepala terhadap perubahan yang didorong oleh teknologi yang sedang berlangsung Ekonomi dan hubungan politik yang pada gilirannya seringkali menghasilkan ketidakpastian hasil Dari perspektif ini penjelasan untuk penyebaran yang tidak meratati di dalam dan di antara masyarakat harus dicari dari lebih jelas pemahaman Tentang hubungan antara perkembangan teknologi dan peluang diferensial untuk menjalankan kekuasaan Yang penting tentang pendekatan semacam itu adalah bahwa itulah terdepan peran agen dalam setiap perdebatan tentang inovasi teknologi Anonimitas dialami melalui komunikasi melalui komputer sering dihargai karena menciptakan peluang untuk menemukan versi alternatif diri sendiri Dan untuk terlibat dalam bentuk interaksi yang belum dicoba Dengan demikian teknologi dapat menjadi lokus perjuangan antara kekuatan sosial dan ekonomi untuk dominasi dan upaya lawan oleh orang lain untuk membentuk identitas mereka sendiri Dalam konteks ini agensi diekspresikan melalui potensi untuk keluar dari membatasi hubungan sosial keluarga Pekerjaan dan komunitas dan bengkel baru hubungan jarak jauh di ruang virtual Jalan komunikasi menawarkan prospek peluang yang lebih besar untuk mencari pekerjaan, mencari nasihat, menantang ortodoksi, bertemu seperti pikiran dan membangun perasaan diri sendiri Kegasan sosial yang sepenuhnya baru tindakan tidak didasarkan pada kedekatan dan pengalaman fisik yang dibagikan Namun bukan pada jaringan jarak jauh dari persepsi umum Mungkin mulai muncul dan menantang struktur sosial yang ada Untuk sebagian besar populasi dunia, kemungkinan membangun identitas virtual sepenuhnya bergantung pada materi mereka Jelas kebanyakan orang tidak bebas untuk memilih, namun sebaliknya tunduk pada berbagai kondisi sosial dan ekonomi yang bertindak menyusun dan mengartikulasikan peluang mereka untuk bertindak Pengalaman mereka masyarakat informasi cenderung kurang dinikmati oleh elit informasi yang menekankan kreativitas dan jangkauan jarak jauh jaringan Dan lebih cenderung menjadi rutinitas, keterampilan dan pekerjaan memusankan pekerja pusat panggilan informasi dan terisolasi pekerja jarak jauh Oke itu saja materi yang saya sampaikan pada malam hari ini Selamat malam dan terima kasih Selamat malam Selamat malam Selamat malam